Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak juga yang rokok, banyak juga yang enggak Di tengah-tengah ulama itu ada tiga pendapat setidaknya yang menghukumkan masalah hukum rokok Jadi yang pertama hukumnya mubah Kenapa mubah? Karena dilihat dari pertama unsurnya tembakau, tembakau itu halal Lalu juga cenderung tidak membabukkan Jadi pendapat pertama adalah mubah, boleh Yang kedua mudorot, punya mudorot makruh, hukumnya makruh Kenapa? Karena ada mudorot, walaupun tidak signifikan Tergantung dari intensitas pemakaian dan juga jumlah Jadi dihukumkan makruh Yang ketiga, mutlak haram Kenapa haram? Karena kita juga bisa lihat ada berbagai macam penyakit yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan merokok Di bungkusnya aja tuh ada tuh tulisannya Peringatan, merokok dapat merusak janin Janin siapa ya? Untung itu enggak punya janin Untung itu enggak punya janin Jadi merokok itu disebutkan haram karena banyak juga yang bisa membawa penyakit kepada manusia Intinya depend on Tergantung dari si pemakaian tadi Kalau si pemakaian tadi sakit-sakitan maka hentikanlah rokok Karena itu tidak baik buat dia Apalagi buat ibu hamil, menyusui Jangan deh jangan rokok Karena bikin efek yang berbahaya buat si janin, si jabang bayinya Yang penting begini Kalau kita melakukan sesuatu berlebih-lebihan Itu yang dibenci Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan di dalam sesuatu Contoh, jangan urusan rokok, minum air putih Minum air putih segentong boleh apa enggak? Enggak boleh Kenapa? Bikin kembung, bikin sakit Lalu kemudian kalau kita bisa makan madu Madu itu kan sehat Tapi kalau kita berlebihan makan madu Tidak baik untuk kesehatan Apalagi makan madu lagi sakit demam Juga tidak baik kata dokter Maka sesuatu yang berlebihan ini yang akan mengakibatkan efek negatif buat diri kita Sehingga depend on Kalau rokok itu baik buat Anda, silahkan Tapi kalau memang banyak efek jeleknya, efek buruknya Ada baiknya tinggalkan Karena Allah suka menyukai orang-orang muslim yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat Duitnya bisa ditabung ya kan Buat beli mobil, mobil-mobilan dan sebagainya Sisanya buat beli rokok lagi Pertanyaan dari pemirsa Kita lihat dulu Tayangan pertanyaan apa sih Yang pemirsa kirimkan buat kita Assalamualaikum Ustadz Saya Dania Saya mau nanya Kan sekarang lagi banyak nih remaja yang hijrah Gimana sih caranya biar istiqomah Karena kan istiqomah itu susah Terima kasih Assalamualaikum Ya betul Yang namanya istiqomah itu susah Berubah mah gampang Tapi mempertahankan kebaikan yang sudah ada di dalam diri kita Yang tadinya nol menjadi satu Yang tadinya sudah satu menjadi dua Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi Ini yang susah Makanya ada tipsnya Dari Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Jika engkau sudah berada di jalur jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kalau bisa berlari Berlarilah Kalau engkau tak sanggup berlari Berjalanlah Kalau engkau tak sanggup berjalan Merangkaklah Gak bisa merangkak pula Maka jangan engkau berhenti Apalagi berbalik arah Tetaplah pada konsistensimu Di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cobaan, rintangan bakal banyak menghalangi kita Untuk menggoyahkan iman kita di dalam keistikomahan Tapi yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempersiapkan jawaban yang indah Di dalam setiap hidup kita Oleh karenanya Untuk mempersiapkan istikomah kita Rumusnya gampang Hari ini harus lebih baik dari hari ikmarin Itu rumus buat seorang muslimin Untuk orang yang sudah berijrah Untuk orang yang mau istikomah Hari ini harus lebih baik dari ikmarin Kalau ada manusia yang hari ini Itu ternyata lebih buruk dari yang kemarin Maka dia bukan maju Tapi dia mundur Apalagi hari ini Sama dengan hari kemarin Itu tidak ada perubahan Yang lebih bagus adalah Hari ini dan hari berikutnya Akan lebih baik dan lebih baik Lebih baik lagi Daripada hari yang sudah telah berlalu Itu rumus untuk seorang muslimin Agar bisa istikomah Di dalam berhijrah Dan punya ketetapan hati Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik sahabat saliha Mungkin itu dulu yang bisa kita jawab Nanti pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab Kita akan jawab di episode selanjutnya Nah buat yang mau ikutan tanya jawab Bisa juga kirim direct message ke Instagram At salihanet Nah insyaallah kita akan jawab Dengan keilmuan yang kita miliki Mudah-mudahan Bermanfaat dunia dan akhirat Terima kasih sahabat saliha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika biasanya kontes kecantikan diikuti oleh para wanita Di negara Arab Saudi justru berbeda Unta menjadi objek yang dilombakan di ajang kontes kecantikan Wah kok bisa ya Di Arab Saudi festival Unta King Abdul Aziz memang sudah digelar sejak lama Hal ini bertujuan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Arab Saudi Tahun ini gurun al-Dhana di Arab Saudi dipilih untuk menjadi tempat dilaksanakannya festival kecantikan Unta ini Diperkirakan nantinya akan ada sekitar 20 ribu pengunjung setiap hari selama musim liburan Antara 1 Januari hingga 1 Februari 2018 Tidak hanya kontes kecantikan Unta saja yang akan diadakan di festival ini Sekitar 20 kegiatan lainnya juga akan diadakan di acara tersebut Seperti penjualan ternak Barang-barang antik Mainan antik Hingga benda-benda kerajinan tangan lainnya Juga akan ikut meramaikan festival yang digelar secara berkala ini Selain beragam acara dan kegiatan tadi Ada satu lagi loh acara yang paling dinanti-nanti di festival ini Iyalah King Abdul Aziz Kamal Racing Award Dimana setiap pemilik Unta akan bersaing untuk memperbutkan hadiah sebagai pemenang dunia balap Unta Unik ya sahabat taliha Bukan hanya itu saja Beberapa perusahaan makanan dan kedai kopi pun akan ikut berpartisipasi dalam festival ini Untuk menyediakan semua kebutuhan berkemah bagi para wisatawan yang akan datang Manajemen festival pun menegaskan bahwa nantinya mereka akan mengendalikan harga dan memastikan lingkungan aman, sehat dan bersih selama kegiatan berlangsung Buat sahabat saliha yang penasaran dan ingin menonton festival ini secara langsung Sahabat saliha bisa datang ke distrik selatan Riyad Sayahdah Al-Dahna Di jalan antara Al-Rumahiyah dan Al-Hafna Arab Saudi Sahabat saliha jangan ganti channel dulu ya Karena masih ada satu informasi menarik dari komunitas pedulimu kena di Indonesia Terima kasih telah menonton!